Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami berhasil mewujudkan sistem pembayaran dengan digital penuh di mana proses pembayaran tanpa melalui dokumen fisik semuanya difasilitasi dengan dokumen digital Transaksi perdana kami lakukan pada Desember 2020 untuk pembayaran gaji Kami juga menyelenggarakan penyaluran program jaminan sosial Selain yang existing kami lakukan yaitu penyelenggaraan manfaat pensiun, jaminan kesehatan dan program JKKJKM Tahun 2020 kami juga mendapatkan tugas untuk menyalurkan subsidi bantuan iuran BPJS Kesehatan Ada hal yang menjadi perhatian kami dalam penyaluran program BPJS Kesehatan di mana ada kenaikan peserta yang signifikan Bulan Juli tahun 2020 peserta penerima bantuan iuran baru 33,98 juta tapi di bulan November 2020 menjadi 51,87 juta Kami juga berkomitmen untuk memastikan para pengelola keuangan yang melaksanakan kebijakan pelaksanaan anggaran dari kemudian keuangan selalu terjaga kompetensinya dan bisa ditingkatkan kompetensinya Saat ini sebanyak 62.510 perjabat yang tersebar di 19.265 satger di 85 KL Nah untuk PPK yang sudah tersenadarisasi sebanyak 8,8% untuk PPSPF 4,8% dan untuk Bendahara 95,1% dan mereka tersebar dari Papua sampai ke Sumatera Selanjutnya kami juga mengawal penyusunan regulasi yang berhubungan dengan Kementerian Keuangan khususnya dengan Dirjen Perpendaraan Tahun 2020 ada 564 regulasi yang berhubungan dengan kami mulai dari Undang-Undang sampai dengan Surat Idaraan Dirjen Perpendaraan Sebagian sudah selesai, sebagian masih dalam proses yang didalamnya termasuk kebijakan-kebijakan untuk program PEN dan regulasi untuk penanganan COVID-19 Direkturat Sistem Perpendaraan juga mengelola dua jurnal yaitu jurnal ITREF dan jurnal MAPAN dan juga kami mengelola kerjasama kelembagaan saat ini ada 880 di KMOU yang diantaranya adalah MOU dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk pendampingan pengulau keuangan mulai tahun 2020 Selain itu kami juga terlibat dalam penanganan kasus hukum tahun 2020 kami menangani 51 kasus baik Kementerian Keuangan sebagai ahli sebanyak 52,7% dan sebagai pendamping hukum 47,1% kasus-kasus itu tersebar dari mulai Aceh sampai ke Papua Demikian yang dapat kami sampaikan tentang dashboard Direkturat Sistem Perpendaraan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb